Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngomongin masalah mesin kopi, kali ini gue punya 2 mesin untuk gue review Sebenernya bukan buat compare ya, karena mesin ini beda kasta banget Yang satu menggunakan sistem teknologi heat exchanger, sedangkan yang satunya lagi adalah single boiler Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, nanti kita bahas satu-satu Yang pertama kita bahas, yang pertama adalah mesin BZera Halo teman-teman, selamat datang di channel Kofi Kingdom Service Jangan lupa like, share dan subscribe ya selamat menikmati tipe BZ10 mesin mungil ini cukup powerful tapi tentunya ada kekurangan untuk legihannya masing-masing dan buat teman-teman yang lagi cari referensi untuk cafe kecilnya untuk baru yang mau membuka cafe kecil untuk mesin kopinya mungkin ini bisa jadi bahan referensi juga bisa buat pertimbangan kalian nanti sekiranya masuk enggak nih kriteria kalian dan spesifikasinya sebagai berikut kalau dari kisaran harga itu ada di kisaran harganya ada di sekitar 25-26 jutaan itu kalau kita lihat di marketplace kalau kita lihat di google kurang lebih harganya sekian kapasitas tanknya 3000 ml itu kapasitas water tanknya 3000 ml dan kapasitas boilernya adalah 1500 ml atau 1,5 liter beratnya sekitar 19 kg dan punya kapasitas 100 cup per hari kurang lebih ya teman-teman untuk tegangan supplynya dia di 220 seperti standarnya kita semua dan wattnya ada wattnya ada di 1400 watt lumayan hemat mesin kecil ini sudah termasuk yang powerful cuman tentunya ada kekurangan dan kelebihannya diantaranya yaitu kekurangannya pada posisi tombol untuk shootnya ini buat ekstraknya posisinya ada di sini jadi kayaknya agak kurang ideal agak kurang ideal buat kita nge-shoot biasanya kalau nggak di samping sini pakai clever atau atau dengan tombol gitu ya tapi ini dengan toggle switch kayak gini jadi toggle switch kayak gini dan kayaknya agak kurang ideal aja gitu udah gitu geser ke samping gitu dan ini powernya juga mungkin ngimbangin sama si tombol powernya ini diantara kekurangan lainnya adalah dia belum volumetric ya nggak masalah lah ya kalau buat kita yang biasa memang nggak harus dengan volumetric kita bisa ukur timing sendiri kita bisa ukur beratnya sendiri menggunakan scale dan untuk pemanasannya lumayan cepat untuk sewak ekor BZera BZ10 ini karena dia punya teknologi heat exchanger dan kekurangan yang lainnya adalah dia masih pump vibration tapi yang gue paling suka dari dia ini adalah bodinya ini sudah full stainless dan stainlessnya ini bukan stainless bukan kaleng-kaleng tapi memang tebel ya lumayan tebel untuk stainlessnya dan lumayan berat ini beratnya 19 kg dan kelebihan lainnya juga dia sudah punya pressure gauge pressure gauge-nya ini udah ada buat pressure pump-nya sama juga buat pressure steam-nya dan juga ini sudah ada air panas ya jadi ada outlet tersendiri buat air panas nggak seperti review kita yang sebelumnya yaitu mesin rancilio silvia itu dia nggak punya outlet air panas tersendiri jadi harus menggunakan apa outlet steam buat bikin air panas dan juga kelebihan yang lainnya ini bisa kita pakai sambil steam sambil juga bikin kopi ya sambil kita bikin espresso sambil steam kita bisa karena dia pakai yang tadi gue bilang pakai sistem heat exchanger jadi nggak akan terinterupsi antara tekanan pompa untuk untuk kopi dan juga untuk tekanan steam-nya untuk dalemannya ini dalemannya udah cakep dan buat teman-teman yang penasaran ini dalemannya seperti apa nah kebetulan hari ini kita akan bongkar-bongkar sedikit tentang mesin ini mesinnya sebenarnya sudah beres sudah rapi sudah di cleaning juga cuman biar teman-teman juga nggak penasaran dalamannya seperti apa gue akan bongkar lagi sambil teman-teman nanti lihat dalamannya seperti apa kira-kira untuk teman-teman teknisi yang lain ini bisa juga buat referensi teman-teman kalau misalnya mungkin ada kesulitan bagian-bagian sininya nanti akan gue jelasin satu persatu bagian-perbagian daripada komponen-komponen di mesin ini yuk selamat menikmati 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 selamat menikmati